selamat menikmati di platform TinkerCAD ini yaitu untuk hari ini kita akan membuat grid gas mengatur pencahayaan LED yang menggunakan potensiometer ini juga mudah kalau misalnya kalian memperhatikan nah jadi yang pertama tentu kita akan masuk lebih dahulu di platform TinkerCAD.com ini dengan menulis TinkerCAD.com TinkerCAD.com kita lihat di sini sudah ada TinkerCAD.com tidak pakai H ya pakai I nah setelah itu setelah itu kita akan masuk ke circuitnya kita klik try ini yang lama kita hapus aja nah jadi yang pertama nah jadi yang pertama kita masukkan terlebih dahulu Arduino Uno nya karena kita menggunakan microcontroller Arduino Uno yang kedua kita masukkan LED nya karena di sini kita menggunakan potensio ya diwajibkan untuk menggunakan resistor ya dan resistor warna emasnya itu kita taruh di sensor kalau di sini di LED nya ini kemudian kita hubungkan ke JND kita kasih warnanya black ataupun warna hitam kemudian anode nya atau positifnya kita taruh di pin 13 kemudian kita kasih warna warna merah nah di sini bisa kita lihat ya ada potensiometer ya bisa kita klik kita taruh di sini di sebelahan di sini ada 3 pin yang pertama itu adalah pin terminal 1 yang kedua itu adalah pin wipe yang berarti untuk sensor dan pin 3 ini kita taruh ke positif terminal kita taruh ke JND kita kasih warna black W kita taruh ke pin ano kita kasih warna hijau ini hanya sekedar warna saja ya warnanya bebas ini kita taruh ke limopo ya nah maka hasil skematiknya adalah seperti ini nah kemudian ya kita akan masuk pada tahap pengkodingan itu kita klik di kode lalu kita pilih yang text klik continue nah ini adalah bawaannya koding bawaannya tetapi kita menggunakan koding kita sendiri jadi seperti biasa ya kita akan buat variable nya lebih dahulu dengan tipe data integer INT kita kasih nama potensio ini ini adalah potensio maka kita kasih nama potensio sama dengan terhubung kemana ya terhubung ke A0 berarti kita kasih A0 titik 2 nah kemudian kita masukkan LED nya pula ya INT led 1 sama dengan led 1 di pin mana di pin 13 kemudian kita masuk ke perintah 1 kali jalan yaitu step perintah jalan ya berarti potensio ini sebagai input ya kalau potensio sebagai input berarti kita masuk pin modenya potensio adalah input ya berarti disini pin mode dalam guru poten co koma input nah udah bukan nah selanjutnya ya pin mode LED pula LED ini sebagai input atau output sebagai sebagai output ya karena setelah kita putar nanti breed gas pencayaannya akan menerang dan meredup ya sebagai LED 1 sebagai output nah ya selesai ya pada tahapan pengodingan satu kali jalan ini ataupun page step nah soalnya kita perlu menambahkan variable tambahan ya sama dengan tipe datanya adalah integer ya karena kita menggunakan angka semua berbasis angka tidak menampilkan tampilan teks ya ataupun LCD serial frame nya berarti kita pakai integer semua ini int sensor ini sama seperti kita bikin apps di MIT apps imbitor wajib kita menggunakan tambahannya ini sensor ini untuk big gas ya big gas cahaya lah kita pakai kadang kita pakai supaya mudah dipahami lah ya kita bikin cahaya value nya tetap 0 ya nah disini kita masuk ke apalagi point stack avoid lock ataupun perintah looping pengulangan-pengulangan yang akan terjadi seterusnya ya nah tentunya kita akan membuat lebih dahulu ya pembacaan kakinya pembacaan kaki untuk pada pin ano ataupun untuk pin ano yang berarti yang kita masukkan adalah yang ini berarti disini sensor eh sorry berarti disini sensor sensor apa sensor analog yang ini ya ayo gak ya 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 berarti sensor bukan oh iyalah ya sensor analog analog red karena kita membaca membaca pada pin ano ya ano berarti analog kemudian kita masuk potensio berarti analog pada potensio nah kemudian berarti setelah ini kita akan mengkonversikan ya nah mengkonversikan nilai daripada analog tadi menjadi nilai berapa nah contohnya kalau kita putar ini dari nilai 0 ini nilai 0 ini ya dari sensor ini dnt ini kalau kita putar jadi nilai berapa terserah kita bebas ya nah contohnya disini cahaya 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 map kita masukkan sensornya koma 0 10 23 ya yang pertama tentu 0 juga sampai 255 nah selesai ya nah sekarang ini adalah bertujuan ya mengkonversikan 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 nilai nilai analog ya nilai analog kemana eh kemana menjadi ini 0 koma 255 ya jadi 0 255 nah itu tujuan tujuan daripada coding ini ya cahaya ingat cahaya ini adalah brick case yang kita yang ada pada LED nantinya nah kemudian untuk yang terakhir ya itu kita bisa menentukan ya menentukan cahaya lampu ya yaitu dengan memasukkan coding menentukan 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 cahaya lampu lampu dengan PWM ya yaitu dengan memasukkan coding kita yaitu dengan memasukkan coding analog grid yang kurung berapa yang paling atas LED 1 LED 1 koma apa lagi cahaya ya cahaya kurawang nah kemudian kita jalankan nah setelah kita jalankan simulatornya lalu kita putar potensio nah coba lihat perhatikan ini maka LED nya akan semakin hari semakin terak eh semakin diputar semakin terak kita redupkan ya kita redupkan maka dia akan redup kita ulangi kita putar terang semakin terang semakin terang semakin terang nah ini sebentar semakin terang sebentar terang semakin terang dan semakin terang nah ini kodenya nanti teman-teman bisa download kita stopkan lalu kita download silahkan diambil di link deskripsi nah baiklah sampai disini saja untuk pertemuan kita pada hari ini jadi pertemuan 3 pada hari ini sekian terima kasih dan sampai jumpa lagi di video ataupun pertemuan selanjutnya selamat selamat menikmati